Sesuatu yang terkena jilatan, liur dari anjing itu secara mutlak bahwasannya ini adalah bentuk najis ya. Cara pembersihannya adalah dengan disamak atau menggunakan lumpur atau menggunakan tanah untuk membersihkannya. Nah bagaimana ketika waktu itu kita tidak mengetahui sementara sekarang sudah berjalan 12 tahun, apakah kita harus mengulangi mencucinya? Maka dikatakan enggak. Ketika tidak tahu di situ maka sudah lewat yang sudah bertahun-tahun, bahkan 12 tahun, maka tidak mesti kita kemudian menyamak lagi. Kapan kah perintah itu untuk dilakukan adalah ketika kejadian itulah fungsinya kemudian kita belajar. Kita bisa mempraktekan mana yang benar. Nah bagi yang belum tahu maka dikatakan bahwasannya kata Rasulullah ada orang-orang yang tidak dicatat dia melakukan tindakan dosa atas tingkah lakunya, atas perbuatannya yang dikatakan adalah salah satunya dikatakan orang yang tidak tahu kemudian dia sampai tahu. Nah kalau sekarang misalnya sudah tahu, maka enggak boleh. Allah ta'ala misalnya.